Presiden Jokowi Dodo membagikan sebanyak 40 ribu sertifikat tanah untuk rakyat di halaman Skadron Pusat Penerbangan Angkatan Darat, Pondok Cabai Pamulang, Tangerang, Selatan. Presiden menekankan pentingnya kepemilikan sertifikat untuk menghindari sengketa lahan. Presiden Jokowi menyebut masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum memiliki sertifikat tanah meski telah menempati suatu lahan selama puluhan tahun. Untuk itu dirinya telah menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofian Jalil meningkatkan penerbitan sertifikat tanah pertahunnya. Pemerintah menargetkan pembagian sertifikat tanah di kota Tangerang Selatan akan rampung tahun ini. Presiden juga berpesan agar sertifikat dimanfaatkan untuk mengakses permodalan usaha. Saya kadang-kadang harus ngecek apakah sertifikat ini diberikan hanya yang tadi maju di depan tadi atau betul-betul Bapak-Ibu sudah pegang semuanya. Karena ini penting, barang ini sangat penting. Sertifikat adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Padahal sekarang ini banyak rakyat yang belum pegang ini. Dari 126 juta di 2015, baru 46 juta. Masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat. Padahal sudah menempati lahan itu. Ada yang 40 tahun, sudah di situ 30 tahun, sudah di situ 50 tahun. Tapi enggak pegang ini. Enggak pegang tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Oleh sebab itu, saya sudah sampaikan kepada Menteri BPN, Pak Menteri. Ini enggak bisa lagi setahun hanya memproduksi 500 ribu se-Indonesia. 500 ribu setahun se-Indonesia. Artinya Bapak-Ibu harus nunggu. Kalau kurangnya 80 juta, Bapak-Ibu harus nunggu 160 tahun.